Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setiap fakta kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Aku dipaksa menikah lagi karena aku miskin. Ramba seorang istri pedagang sayur di pasar, hidup rukun dan bahagia bersama suaminya Alif. Pasangan ini dikenal sebagai orang yang selalu bersikap baik, tidak pernah mengeluh dan suka menolong. Tetangga-tetangga di sekitar pasar begitu menghargai kesejahteraan dan kebaikan hati mereka. Namun ketenangan hidup Rama dan Alif terguncang ketika ibu Rama meminta Rama untuk menikah lagi, meskipun statusnya saat itu masih sebagai istri Alif. Sang ibu membaksa Rama dengan berbagai alasan, mengabaikan kebahagiaan dan kesejahteraan yang telah Rama rasakan bersama Alif. Rama merasa bingung dan terjebak dalam situasi sulit. Di satu sisi ia sungkan untuk menolak ibunya yang menginginkan kebaikan untuknya. Tetapi di sisi lain, Rama merasa setia pada suaminya Alif dan tidak ingin menyakiti perasaannya. Saat Alif mengetahui permintaan ibu Rama, dia merasa heran dan terkejut. Meskipun kehidupan mereka penuh kebaikan, ketidaksukaan mereka terhadap mengeluh malah menjadi bahan pertimbangan ibu Rama untuk mencari suami baru bagi Rama. Rama duduk di ruang tamu merenung dan memikirkan solusi terbaik untuk keluar dari situasi rumit ini. Alif mendekatinya. Apa yang sedang dipikirkan olehmu, Rama? Rama mengalah nafas. Ibu meminta aku menikah lagi, Alif. Aku bingung harus bagaimana. Aku tidak ingin menyakiti perasaanmu. Alif tersenyum lembut. Kita akan hadapi ini bersama, Rama. Kita akan bicarakan dengan baik-baik bersama-sama dan temukan solusi yang baik. Mereka duduk bersama dan membahas langkah selanjutnya. Alif meyakinkan Rama bahwa ia akan selalu mendukung keputusan apapun yang membuat Rama bahagia. Rama di sisi lain berusaha menjelaskan situasinya kepada ibunya dengan lembut, mencoba membuatnya memahami bahwa kebahagiaan Rama sudah ditemukan bersama Alif. Prosesnya tidak mudah, namun hasil yang diterima tetap sama saja. Ibu Rama masih keke untuk meminta Rama menikah lagi. Nggak bisa, kalian ini sudah miskin. Dengan Rama menikah lagi sama pria anak bayan sebelah, kita bisa angkat derajat. Jerit ibu Rama, tidak mau menoleh kepada Alif maupun Rama. Rama menghilang nafas pasrah, menggegam tangan Alif yang tetap kuat. Rama merasa menyakiti perasaan Alif dengan seperti ini, apalagi sikap ibunya yang keras kepala. Dirinya saja tidak bisa membujuk, apalagi Alif yang memang sedari awal menjadi menantu ibu yang tidak disukai oleh beliau. Bu, kami bisa berusaha, buka usaha setiap hari bekerja, supaya kita bisa mengangkat derajat. Nggak perlu tentang nikah, bu. Tutur Mas Alif masih mempertahankan suara halus dan lembutnya agar tidak menyinggung perasaan Bu Dewi, ibu Rama. Devi menengus. Bibirnya membuat lengkungan mengejek yang tertuju pada Alif. Matanya naik turun melihat sosok Alif yang sudah lama menikah dengan putrinya. Jadi apa kamu? Buka usaha kerja tiap hari? Kamu nggak lihat? Orang desa sini sudah banyak yang buka usaha kerja tiap hari. Hasilnya apa? Zong? Cibir ibu dengan keras. Kalau bukan kaya dari lahir, mana bisa? Lanjutnya. Rama terperangkap dalam konflik yang sulit, diadapkan pada tuntutan keras kepala ibunya. Dewi, yang tetap memaksa Rama untuk menikah lagi meskipun perasanya telah jelas diutarakan. Bahkan upaya damai dan berbicara lembut yang dilakukan Alif tidak berhasil meredakan kemarahan ibu Rama. Setelah percakapan yang sulit, Alif pulang dengan hati yang berat. Rama merasakan kebimbangan dan kebingungan suaminya. Tetapi dia sendiri juga merasa terjebak dalam konflik antara cinta pada ibunya dan kesetiaan pada suaminya. Rama, apa yang harus kita lakukan? Ucap Alif dengan ekspresi cemas. Rama hanya besar menggeleng lemah. Aku tidak tahu, Alif. Ibuku terlalu keras kepala. Aku tidak ingin melukai hatinya, tapi aku juga tidak bisa kehilanganmu. Hari-hari berlalu tanpa solusi yang jelas, Dewi terus mengekang Rama dengan keinginannya. Memaksanya untuk menerima lamaran seorang pria kaya yang dia pilih. Rama merasa terjebak di antara dua dunia, mencoba memenuhi keinginan ibunya sambil menjaga hati Alif. Lagi, Alif memutuskan untuk mengajak Rama bicara dengan Dewi. Meskipun ragu, mereka berdua mendatangi rumah ibu Rama dengan harapan membuka mata Dewi terhadap kebahagiaan mereka berdua. Namun, usaha ini kembali bertemu dengan penolakan keras. Dewi tetap mempertahankan pendiriannya dan merendahkan Alif dengan menganggapnya hanya sebagai menantu miskin yang tidak pantas untuk Rama. Rama yang merasa dilema menangis di kamar, Alif mencoba menenangkannya. Kita akan temukan jalan keluar, Rama. Kita tidak bisa membiarkan ibumu menghancurkan kebahagiaan kita. Setelah berhari-hari merenung, Rama memutuskan untuk berbicara dengan ibunya dengan tegas. Dia menjelaskan dengan penuh perasaan bahwa ia telah menemukan kebahagiaan bersama Alif dan tidak mau menikahi orang lain. Dewi marah, tapi Rama bertahan. Suasana haru dan tegang menyelimuti Rama saat tiba di rumah Dewi. Dewi ibu Rama dengan tetapan tajamnya seakan memberikan ultimatum. Rama, aku sudah menunggu lama. Ayo, segera persiapkan diri. Pria itu tidak akan menunggu selamanya. Desis Dewi tanpa memberikan kesempatan pada Rama untuk berkata-kata. Rama merasa kebingungan dan terjebak dalam situasi yang sulit. Dia ingin memberikan penjelasan bahwa dirinya sudah memiliki keluarga kecil bersama Alif dan anak-anaknya, serta berjuang membuka usaha. Namun, Dewi tampaknya tidak bersedia mendengar. Sementara itu, Alif yang tengah bekerja keras di tempatnya merasa ada yang salah. Perasanya tidak enak dan dia segera meninggalkan pekerjaannya untuk pulang. Sesampanya di rumah, dia mendapati Rama tidak ada. Namun, mendengar informasi bahwa ibunya menyeret Rama ke rumah Dewi untuk menikahi seorang pria. Tak ingin kebahagiaan keluarganya hancur, Alif bergegas menuju rumah Dewi. Di sana, suasana rumah penuh dengan hidup pikuk persiapan pernikahan. Alif berusaha menemui Rama, tapi Dewi menghalangi. Alif, tidak perlu kau ikut campur masalah di sini. Rama akan menikahi pria kaya dan itu yang terbaik untuknya, ucap Dewi dengan dingin. Alif merasa geram, namun dia mencoba untuk tetap tenang. Ibu, maafkan kami, tapi Rama dan saya sudah membangun hidup bersama. Kami sudah memiliki keluarga sendiri, dan saya berjanji akan memberikan kebahagiaan pada Rama dan anak-anak kita. Dewi hanya tersenyum sinis. Uang dan kekayaanlah yang akan memberikan kebahagiaan sejati, Alif. Saya tidak akan membiarkan Rama hidup dalam kemiskinan. Pernikahan ini akan memberikannya kehidupan yang layak. Namun Rama yang sedari tadi meratapi nasibnya akhirnya bicara. Ibu, kebahagiaan kami bukan hanya soal uang. Kami memiliki cinta dan keluarga yang seling mendukung. Saya tidak bisa meninggalkan Alif dan anak-anak kita. Alif mendekat dan meraih tangan Rama. Kami berdua siap bekerja keras demi masa depan keluarga kita. Uang tidak akan menjamin kebahagiaan, tetapi cinta dan kesatuan keluarga akan membawa kami melewati segalanya. Dewi, jangan ingkar pada janjimu. Aku sudah memberimu setengah dari harga. Tutur, seseorang yang turut bergabung dalam pembicaraan, memakai pece bergaris kuning, memakai baju batik dan celana hitam. Dewi mengangguk yakin, dia tidak bisa mengingkari ini. Sejumlah uang bernilai dua digit sudah di tangannya, hanya tinggal menikahkan Rama saja, maka sepenuhnya uang menjadi miliknya. Rama dan Alif terkejut, pria itu adalah bayan dari sebelah. Dan di sampingnya terdapat pria yang jauh lebih muda tengah tersenyum pada Rama. Pakainya rapi berwarna putih lengkap seperti pakaian pengantin pria. Rama syok. Ibu, kamu menjualku. Lirih Rama dengan sangat kecewa. Dia merasa tidak dimiliki oleh ibunya, seolah dia ini bukan anak kandungnya. Dewi gelagapan, menggenggam tangan Rama sambil menariknya mendekat padanya. Bukan begitu Rama, ibu cuma mau kamu hidup tercukupi, karena keluarga kita yang tidak bisa mencukupi keperluanmu. Aku bahagia sama mas Alif, bu. Tidak perlu hidupku terjamin, tercukupi semua kebutuhanku. Aku hanya perlu kenyabannya dan rasa aman. Aku juga bisa memberikannya padamu, Rama. Pria di samping Pak Bayan buka suara, Rama mendesis. Melirik tidak suka pada pria itu. Sedangkan Alif sedari tadi susah menahan emosi, tangannya mengepal kuat, demi tidak membuat keributan. Otaknya panas dan bingung dengan kondisi saat ini. Alif merasa dadanya sesak melihat Rama tertunduk dan menangis di hadapannya. Dia merasa seperti semua beban dunia turun di pundaknya saat ini. Namun sebelum dia bisa mengeluarkan kata-kata penolakan, Pak Bayan, ayah dari pria yang hendak menikah dengan Rama, menepuk bahunya dengan sorot mata yang merendahkan. Alif, terima kasih atas segalanya, ucap Pak Bayan dengan nada yang seolah mengejek. Mendengar ucapan itu, Alif merasa seakan-akan pukulan terbesar telah mengenainya. Dia merasa terhina dan marah pada dirinya sendiri karena tidak mampu memberikan kehidupan yang layak untuk Rama. Namun dia tidak bisa berbuat banyak saat ini. Sementara itu, di ruangan yang berbeda, Rama duduk di kursi dengan prias yang sudah siap untuk memulas wajahnya. Dia merasa terjepit dalam situasi yang tidak dia inginkan. Rama mengingat janji-janji cinta yang telah dia berikan pada Alif. Tetapi di saat ini, dia merasa terikat oleh tanggung jawab pada keluarganya. Pak Bayan dengan senyumnya di bibir, tampak sangat bahagia. Beginya pernikahan Rama dengan pria yang dia pilih adalah sebuah kemenangan besar. Dia yakin bahwa dia telah memberikan yang terbaik untuk putranya. Namun, apakah benar? Kebahagiaan itu hanya dari sisi materi? Di sisi lain, Alif masih berjuang dengan rasa frustasinya. Dia merasa hancur melihat Rama terpaksa menikahi pria lain hanya karena alasan finansial. Namun di saat seperti ini, Alif tahu bahwa dia harus tetap tenang dan mencari solusi terbaik. Setelah beberapa saat, Rama dan Alif akhirnya duduk bersama untuk bicara. Dengan tatapan yang penuh kasih, Alif menggenggam tangan Rama. Rama, aku tahu ini sulit bagi kita, tapi aku janji kita akan melewati ini bersama-sama. Kita akan tetap kuat dan berjuang untuk kebahagiaan keluarga kita. Ucap Alif dengan suara yang penuh keyakinan. Rama, meskipun terlihat hancur dan takut, merasa lega mendengar kata-kata Alif. Dia tahu bahwa Alif adalah batu karan dalam kehidupannya yang akan selalu memberikannya dukungan. Dan kamu Alif, aku tahu kamu selalu ada untukku. Kita akan menjalani ini bersama-sama, tidak peduli apa yang terjadi. Jawab Rama sambil mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Mereka berdua membeluk erat satu sama lain, merasakan kehangatan dan kekuatan dalam pelukan mereka. Meskipun situasi sulit, mereka percaya bahwa cinta dan kesetiaan mereka akan membawa mereka melewati segala rintangan. Sementara itu, di sudut ruangan, Pak Bayan tersenyum puas. Dia yakin bahwa keputusannya untuk menjodokkan putranya dengan Rama yang telah dia pilih adalah yang terbaik untuk putranya. Namun, apakah dia benar-benar memikirkan kebahagiaan Rama dalam pilihan ini? Selagi Rama didandani oleh prias, Alif dengan gelisah menunggu di depan rumah Dewi. Begitu yang ditunggunya tiba, Alif menghampiri penghulu yang menenteng tas dengan rapi, terkejut dengan gerakan Alif yang tiba-tiba. Pak, saya mohon jangan langsungkan pernikahan ini, saya masih mencintai istri saya, ujar Alif dengan wajah frustasi. Penghulu mengerengit, dia melangkah masuk ke dalam ruangan dan menemui Dewi serta Pak Bayan yang sumber hingga melihat kedatangannya. Pengantin wanitanya yang mana? Tanya Pak Penghulu. Dewi menunjuk Rama yang baru selesai diri sambil membenarkan pakaian pengantin serta memakai jilba padanya. Tampak sekali wajahnya tertekan. Anak saya, Pak. Penghulu menetap Alif, kemudian Rama lalu pengantin pria yang sumber hingga menetapnya. Sebelumnya, saya hendak bertanya, apakah pernikahan ini nanti bisa dianggap, sah? Dewi dan Pak Bayan saling tatap bingung. Mereka tidak mengerti maksud perkataan penghulu itu, lalu dengan yakin Dewi mengangguk. Tidak, Pak. Rama adalah istri saya. Saya tidak setuju jika Rama menikah dengan pria lain. Kami masih berhubungan. Alif buka suara, langsung mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan tegas. Dewi melotot, siap memprotes Alif yang mengacaukan rencana ini. Sebelum itu, Pak Penghulu meminta buku nikah Alif dengan Rama, dengan segera Alif menunjukkannya. Dengan satu kali anggukan, Pak Penghulu mengerti. Maaf sebelumnya, dalam hukum Islam menegaskan bahwa wanita bersuami tidak boleh dinikahi, kecuali Alif mencerahkan istrinya, sehingga Rama menjadi seorang janda. Mengingat Alif mempertahankan Rama, maka pernikahan ini tidak bisa dilangsungkan. Pak, gimana ini? Pria yang hendak menikahi Rama panik, takut tidak jadi menikah dan harus menanggung malu. Pak Bayan keluar dari rumah Dewi dengan rasa kesal yang sulit ditutupi. Keberanian Alif membuatnya merasa terancam, terutama di mata masyarakat desa yang menyaksikan insiden ini. Dia tahu sebagai kepala desa, dia harus menjaga citra dan kehormatannya. Kalian bisa senang sekarang, tapi kalian harus membayar mahal perbuatan ini, teriak Pak Bayan kepada Alif dan Rama sebelum akhirnya meninggalkan rumah Dewi. Alif dan Rama meskipun merasa bersyukur bahwa pernikahan mereka tetap utuh, tidak bisa sepenuhnya merayakan kemenangan ini. Mereka tahu bahwa konsekuensi dari perbuatan mereka akan datang dan Pak Bayan tidak akan tinggal diam. Sementara itu, Pak Penghulu yang memimpin angkat nikah pamit untuk pergi dengan memberikan senyuman tulus kepada Alif dan Rama. Meskipun tak sepenuhnya setuju dengan keputusan Pak Bayan, dia juga memahami bahwa sebagai pemimpin desa, Pak Bayan memiliki tanggung jawab dan reputasi yang harus dijaga. Tukang Rias yang tersenyum senang setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, dia senang bawa pernikahan Alif dan Rama berjalan lancar, meskipun diwarnai drama keluarga. Rasa bangga terpancar dari wajahnya, menunjukkan kepuasan atas hasil kerjanya. Namun di dalam hatinya, Tukang Rias juga merasa prihatin dengan situasi ini. Dia tahu bahwa konflik di antara keluarga Alif, Rama, dan Dewi belum berakhir. Sebuah babak baru telah dimulai dan dia berharap semuanya dapat diselesaikan dengan damai. Di sisi lain, Dewi yang ditinggalkan dalam keadaan kecewa dan marah, dia merasa dihina oleh Pak Bayan dan merencanakan cara untuk membalasnya. Dia bersikap beras kepala tanpa memikirkan bahwa semua ini dimulai dari keinginannya yang tak masuk akal. Malam itu, desa dipenuhi bisikan dan gosip tentang peristiwa yang terjadi di rumah Dewi. Masyarakat desa menjadi penonton setia dari pertunjukan konflik keluarga tersebut. Beberapa mendukung keberanian Alif dan Rama, sementara yang lain merasa bahwa ini hanya akan menimbulkan masalah lebih besar di desa kecil mereka. Keberanian Alif dan Rama untuk mempertahankan cinta mereka dihadapkan pada konsekuensi yang rumit. Sein berjalannya waktu, desa ini akan menyaksikan bagaimana nasib keluarga kecil ini terjalin. Tapi satu hal yang pasti, pernikahan Alif dan Rama telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan di desa mereka. Dewi terdiam sejenak merenungkan kata-kata yang diucapkan oleh pasangan itu. Melihat keberanian dan tekad Rama dan Alif, Dewi merasa terguga untuk melihat kebahagiaan bukan hanya dari sisi materi. Dengan perlahan Dewi melepaskan rencananya untuk menjodohkan Rama dengan pria kaya, dia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu terukur dari kekayaan materi. Dewi kemudian berkata, baiklah, jika itu yang kalian inginkan, aku akan mencoba memahaminya. Semoga kalian bahagia. Rama dan Alif merasa lega dan mereka kembali membangun hidup bersama dengan tekad yang lebih kuat. Mereka belajar bahwa cinta dan kesatuan keluarga adalah harta yang tak ternilai. Dewi, meskipun awalnya keras kepala juga merenungi dan menyadari nilai-nilai yang sebenarnya penting dalam kehidupan. Keteguhan dan tekad Rama membuat Dewi berpikir ulang. Pada akhirnya Dewi menyadari bahwa kebahagiaan dan cinta Rama bersama Alif lebih berharga daripada kekayaan dan status sosial. Dewi akhirnya memberikan restu mereka, meskipun dengan hati yang berat. Rama dan Alif bersyukur karena usaha keras mereka akhirnya membuahkan hasil. Mereka belajar bahwa cinta dan kesetiaan bisa mengatasi segala rintangan. Bahkan ketika dihadapi pada konflik internal dan eksternal, kehidupan mereka kembali ke jalur yang damai, dan hubungan dengan Dewi perlahan pulih setelah Dewi menyadari kebahagiaan anaknya adalah prioritas utama. Tetapi akhirnya Ibu Rama merasakan kebahagiaan dan kehangatan dalam rumah tangga Rama dan Alif. Mereka berhasil membuka mata Ibu Rama untuk melihat betapa berharganya hubungan yang telah Rama dan Alif bina bersama-sama. Saat Ibu Rama mengerti dan menerima keputusan Rama untuk tetap setia pada suaminya, suasana di rumah tangga Rama dan Alif kembali harmonis. Mereka terus menjalani hidup dengan penuh kebaikan dan kedamaian, memberikan contoh harmonis dan saling mendukung kepada tetangga-tetangganya di pasar. Dengan teka dan cinta yang kuat, Rama dan Alif berhasil menjaga kebahagiaan dan kesucian rumah tangganya, membuktikan bahwa kebaikan hati dan kesetiaan dapat mengatasi cobaan apapun. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!